Jejaran Polres Belitung melaksanakan operasi Zebra Menubing 2024 selama 14 hari ke depan, yakni mulai dari tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Mulainya operasi ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Kapolres Belitung AKBP Deddy Duitia Putra dan dihadiri PJ Bupati Belitung Mikro Naad antarik sabar semua jejaran Forkopimda pada Senin 14 Oktober. Terkait hal itu informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Polres Belitung. Dede Suhendar silakan untuk laporan legapnya. Ya baik Adila dan Tribuner, bisa kami sampaikan memang benar jajaran Polres Belitung melaksanakan operasi Zebra Menubing 2024 selama 14 hari ke depan yang dimulai pada tanggal 14 sampai 27 Oktober 2024 mendatang. Mulainya operasi ini ditandai dengan pelaksanaan apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Belitung AKBP Deddy Duitia Putra dan juga dihadiri oleh PJ Bupati Belitung Mikro Naad antarik sabar beserta jajaran Forkopimda lainnya. Kapolres mengatakan bahwa operasi Zebra Menubing 2024 ini dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi Kamseltip Karlantas Jelang Pelantikan Presiden dan Masjid Presiden dan juga sekaligus mengajak masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas. Yang menjelaskan terdapat 12 sasaran dalam operasi Zebra Menubing 2024 ini. Di antaranya adalah pengendara yang mengawal arus, tidak menggunakan helm ber-SNI, menerobos lampu merah, berkendara di bawah umur, berboncingan lebih dari satu orang, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kendaraan tidak sesuai dengan spek seperti sepion, kelapot, bronk, dan lampu utama, serta pelanggaran lainnya. Kalau menurut Kapolres, untuk pelanggaran yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Belitung yaitu pengendaraan yang tidak menggunakan helm dan juga sering melawan arus lalu lintas. Yang menambahkan dalam pelaksanaan operasi ini, Polres Belitung akan menerjunkan 150 personil dari Satlantas Polres Belitung. Sedangkan pada penerapannya operasi akan dilakukan secara terpimpin dan menindak pelanggar yang terlihat secara kesat mata. Yang menjelaskan bahwa kemungkinan operasi ini dilaksanakan secara stasioner mengingat pihaknya akan mengendaparkan sisi humanis kepada masyarakat sekaligus mengedukasi agar lebih tertib dalam berlalu lintas. Demikian adalah laporan yang bisa kami sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi legatnya silakan bertugas kembali.